Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kami berada di Aula Kandil Kementerian Agama Provinus Tengah Bahwa pada hari ini Akan diserahkan Paket Sembako Yang merupakan donasi dari seluruh ASN Kementerian Agama Seluruh Indonesia Melalui posko siaga COVID-19 Kementerian Agama Penyerahan bantuan paket Sembako Kepada perwakilan penjaga rumah ibadah Dari lima agama yang ada di Kota Palu Telah dilaksanakan pada hari Senin 11 Mei 2020 Bantuan tersebut merupakan donasi Dari aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama se-Indonesia Termasuk dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Yang dikirim ke Rekening Gugus Tugas COVID-19 Kemenak RI Gugus Tugas COVID-19 Kemenak kemudian menyalurkan Bantuan tersebut melalui posko siaga COVID-19 Seluruh kanwil se-Indonesia Yang kemudian diserahkan lagi Kepada Kementerian Agama Kabupaten Hingga disampaikan pada penerima bantuan Kepala bagian Tata Usaha Kemenak Sulteng Kiflin selaku ketua posko siaga COVID-19 Menyerahkan bantuan tersebut kepada Kekanwil Kemenak Sulteng Rusman Langke Untuk diserahkan kepada penerima bantuan Penyerahan bantuan 60 paket Sembako tersebut Dilakukan secara simbolis oleh Kekanwil Kepada penerima bantuan di Aula Kanwil Dan disaksikan pejabat Eslong 3 dan 4 Kanwil Menurut Kekanwil Ini merupakan salah satu bentuk Kepedulian Kementerian Agama Kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 Kekanwil mengucapkan terima kasih Atas upaya yang telah dilakukan Para penjaga rumah ibadah Serta peran tokoh agama dan penyuluh Terhadap penjagaan COVID-19 Yakni menjaga kebersihan rumah ibadah Serta memberi kesadaran kepada masyarakat Untuk beribadah dari rumah saja Dilis dan Ahsan melaporkan Terima kasih telah menonton!